Pembahasan Renperda Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK Pemerintah Kabupaten Terenggalek Usai, sejumlah OPD akan mengalami perubahan. Beberapa di antaranya ada yang pecah, dan ada juga yang ditingkatkan. Namun perubahan itu baru bisa direalisasikan pada tahun 2021 mendatang. Dalam rapat finalisasi Renperda SOTK antara Pansus 3 DPRD Terenggalek bersama OPD terkait, telah disepakati bahwa nantinya Dinas Pertanian dan Pangan akan dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A, dan Dinas Pertanakan dengan tipe C. Selain itu, untuk kantor Kesebangpol juga akan meningkat menjadi badan. Sedangkan RSUD Dr. Sudomot Terenggalek akan menjadi struktur organisasi baru dari Dinas Kesehatan. Setelah adanya kesepakatan ini, untuk tindak lanjut tinggal menunggu fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur, kemudian akan diundangkan dan diimplementasikan. Ketua Pansus 3 DPRD Terenggalek, Mugianto menjelaskan, meski pembahasannya sudah usai, namun untuk realisasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena adanya pilkada pada akhir tahun 2020 ini. Dimungkinkan realisasi perubahan SOTK ini baru bisa direalisasikan pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati. Dinda hari ini kita rapat finalisasi Raperda Perubahan SOTK ya. Jadi kita finalisasi perda SOTK yang hari ini kita selesaikan. Ada beberapa perubahan, yaitu tentang masalah khususnya Dinas Pertanian Pangan itu kita jadikan tersendiri. Akhirnya? Tipe A, akhirnya sendiri. Pertanian dan pangan itu tipe A, kemudian peternakanya menjadi tipe C. Tipe C? Tipe C sendiri. Ya prosesnya sudah kita sepakati, nanti tinggal menunggu hasil fasilitasi dari Bungur. Setelah itu akan diundangkan, kemudian akan diimplementasikan, akan dibutuh Dinas baru. Insya Allah ya, ini kan sudah Agustus, September, sebentar lagi. Kemudian ada pemilu kadar. Otomatis kan pasti ada kendaraan, masalah pelantikan Bupati yang baru. Otomatis pasti tahun depan akan berhasil baru. Bugianto juga menambahkan untuk perubahan era sudi Dr. Suromo dan Puskesmas yang akan menjadi struktur organisasi baru dari Dinas Kesehatan ini. Nantinya juga akan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati atau Perbu. Terima kasih telah menonton!